Selamat datang! Siapa Indonesia? Detik-detik kedatangan pemain timnas Indonesia, disambut ratusan supporter pelajar, mereka optimis timnas menang, wasit yang akan pimpin masih dari timur tengah. Erik Thohir berharap timnas Indonesia kembali membuka lembaran baru, melupakan hasil VS Bahrain Focus 3 poin VS China, Erik soal lapor ke FIFA biarkan itu jadi tugas PSSI, soal hasil yang penting kita gunakan hak lapor kita. Di sisi lain, Pak Erik Thohir sudah ngobrol bareng dengan Kevin Dix begini hasilnya. China jelang lawan timnas Indonesia, media China girang, timnas Indonesia kalah dicurangi wasit. Di sisi lain, wasit pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain muncul, dan klarifikasi soal kontroversi yang dianggap rugikan timnas Indonesia, ia minta maaf, namun tidak merasa bersalah. Tegas supporter Indonesia di Bahrain, berani sebut Bahrain mainnya buruk, tanpa uang Bahrain tidak ada kelas, di depan awak media Bahrain. Detik-detik kedatangan pemain timnas Indonesia, disambut ratusan supporter pelajar, mereka optimis timnas menang, wasit yang akan pimpin masih dari timur tengah. Timnas Indonesia telah tiba di Qingdao, Sandong, China pada Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024, untuk menyongsong laga keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2024 Zona Asia melawan China pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024, tim asuhan Sinta Eeyong tiba di Qingdao Jiao Dong International Airport sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia nampak kompak saat melangkahkan kaki keluar dari pintu bandara kedatangan dengan seragam berwarna hitam-hitam, sambil mendorong troli berisi koper-koper besar. Kedatangan timnas Indonesia menuai sambutan yang meriah dari para warga negara Indonesia, WNI, yang tergabung dalam PPI Sandong. Para pelajar ini tampak sangat antusias menyambut kedatangan timnas dengan mengibarkan bendera merah putih sambil bernyanyi yel-yel dukungan buatan mereka sendiri. Tampaknya, para fans sangat yakin akan kemenangan timnas di laga tersebut. Banyak dari mereka berharap timnas Indonesia akan mampu meraih kemenangan penting pada pertandingan ini demi menjaga peluang mereka untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Dalam laga sebelumnya, timnas Indonesia ditahan imbang oleh Bahrain dengan skor 2-2 pada pertandingan kedua grup C. Meskipun demikian, para pemain timnas Indonesia diyakini akan memberikan yang terbaik dan berjuang habis-habisan di dalam lapangan, laga melawan China dipastikan akan sangat bergensi dan menarik untuk disaksikan, karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang mereka. Skuad Garuda juga akan menerima dukungan penuh dari para fans di Indonesia, yang pastinya akan sangat bangga melihat para pemain timnas Indonesia berjuang di laga internasional. Dalam kesempatan ini sekaligus menjadi momen bagi warga negara Indonesia di luar negeri untuk menunjukkan rasa cinta dan dukungannya terhadap tanah air. Tentunya Martin, Paes dan kawan-kawan akan memberikan hasil yang lebih memuaskan di saat melawan China nanti. Bagaimana tidak karena lawan kita nanti adalah klub terlemah dalam grup C dalam tiga kali pertemuan China belum pernah raih kemenangan sekalipun. Namun meskipun demikian, para pemain timnas Indonesia juga tidak mudah untuk menghadapi China. Meskipun di tiga pertandingan sebelumnya tidak pernah meraih kemenangan namun ia mampu mencetak satu gol melawan Australia di menit awal. China juga pernah cetak gol VS Arab Saudi, dan satu pemain Arab Saudi dapat katu merah. Karena hal tersebut kita juga harus waspada terhadap siapa yang akan menjadi wasit antara China VS Indonesia nanti. Wasit asal UEA Omar Muhammad Al-Ali yang ditunjuk AFC pimpin laga pertandingan nanti. Wasit ini lagi-lagi dari timur tengah lantas apa untungnya jika wasit tersebut membela China. Dan apakah yang harus kita waspadai? Diketahui negara timur tengah akan berusaha memasukkan negaranya lolos ke piala dunia, dan patut dicurigai bahwa mereka akan halalkan segala cara guna untuk meloloskan negara-negara timur tengah ke piala dunia, negara-negara yang baru berkembang seperti Indonesia akan menjadi korbannya. Perlu diketahui dan disadari timnas Indonesia belum sekuat Jepang, jadi melawan sekuat seperti Bahrain dan Arab Saudi Indonesia berpotensi sering dirugikan wasit. Namun melawan China bukan negara timur tengah, namun dengan hasil pertandingan Indonesia melawan China buruk, akan memudahkan Bahrain dan Arab Saudi naik ke posisi lebih tinggi. Karena Indonesia terbukti mampu tahan imbang Arab Saudi dan Bahrain, jadi peluang wasit curang melawan China nanti tetap ada meskipun potensi lebih kecil dengan saat melawan Bahrain. Kalau melawan Bahrain jelas-jelas murni wasit membantu Bahrain, sebagai bukti jelas wasit sampai ikut selebrasi saat Bahrain cetak gol terakhir. Wasit asal UEA Omar Muhammad Al-Ali ini pernah kontroversi saat ia ditugaskan di pertandingan Australia melawan Bahrain. Ia banyak meniup peluit saat di Stadion Australia yang sangat merugikan Australia. Meskipun di kandang sendiri Australia ditekuk Bahrain 1-0 karena satu pemain Australia dapat kartu merah. Terus laga kontroversi lagi di laga China melawan Singapura, namun dalam pertandingan tersebut wasit Omar Muhammad Al-Ali tidak membela China. China justru dapat satu kartu merah, namun Singapura tetap kalah 4-1 di pertandingan kualifikasi Piala Dunia babak kedua tersebut. Lantas bagaimana dengan pendapat kalian? Dan apakah pendapat kalian dengan wasit asal UEA Omar Muhammad Al-Ali ini nanti? Erik Thohir berharap timnas Indonesia kembali membuka lembaran baru, melupakan hasil VS Bahrain fokus 3 poin VS China. Erik soal lapor ke FIFA biarkan itu jadi tugas PSSI, soal hasil yang penting kita gunakan hak lapor kita. Di sisi lain, Pak Erik Thohir sudah ngobrol bareng dengan Kevin Dix begini hasilnya. Usai hasil imbang kontroversial melawan Bahrain pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, meminta kepada seluruh pemain timnas Indonesia untuk segera melupakan kekecewaan tersebut, dan fokus pada pertandingan selanjutnya melawan China di Kingdow nanti, ajang yang sangat diharapkan, menurutnya, wasit yang membuat kontroversi bukanlah hal langka, apalagi dalam dunia sepak bola. Dan hal tersebut soal wasit biarkan jadi pekerjaan PSSI, apapun hasilnya PSSI terus usahakan agar hal demikian tak kembali terulang. Erik Thohir juga berpendapat bahwa semua unsur di dalam timnas Indonesia, termasuk pemain, tim pelatih, dan ofisial harus fokus dan mempersiapkan diri untuk laga berikutnya melawan China. Selanjutnya, Erik Thohir juga menyatakan bahwa timnas Indonesia harus berusaha untuk curi poin lebih saat bermain di kandang lawan. Erik Thohir juga memuji penampilan para pemain timnas Indonesia dalam melawan Bahrain, pertandingan yang berujung kontroversi, yang dipimpin Ahmad Alkaf. Sekuat Garuda meskipun sempat tertinggal, namun mampu mengungguli timnas Bahrain dalam waktu normal 96 menit, namun karena waktu tidak normal 90 tambah 6 menjadi 99 timnas Indonesia gagal mencuri poin. Erik Thohir menyatakan bahwa sudah banyak opini yang bermunculan soal laga timnas Indonesia melawan Bahrain tersebut, namun ia berharap seluruh pemain dan tim pelatih sudah melupakan kekecewaan tersebut dan bersiap untuk menghadapi China dengan strategi yang lebih matang. Erik Thohir juga menyatakan bahwa situasi yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia saat melawan China akan sangat berbeda dari sebelumnya. Cuaca kesiapan mental dan fisik akan menjadi tantangan bagi sekut timnas sendiri. Karena hal tersebut, Erik Thohir meminta seluruh jajaran timnas Indonesia harus lebih fokus dan waspada dalam menghadapi pertandingan selanjutnya melawan China untuk memperoleh kemenangan demi mewujudkan mimpi untuk berlaga di Piala Dunia pada tahun 2026. Sedangkan soal protes soal wasit Pak Erik Thohir biarkan hal tersebut menjadi pekerjaan PSSI. Dulu kita lapor hasilnya justru dirugikan saat Piala Asia, kemarin Jepang juga lapor soal supporter Jepang yang pakai sinar laser ke FIFA, orang yang menggunakan laser tersebut ditangkap, juga orang yang mencemoh lagu kebangsaan Jepang juga masing-masing di denda 90 miliar. Ya kita nanti juga tetap akan banding ke FIFA, namun apapun hasilnya kita serahkan, kita merasa dirugikan ya kita gunakan hak kita untuk lapor. Meskipun hasilnya belum tentu sesuai yang kita harapkan, semoga saja akan ada hasil yang memuaskan, Pungkas Pak Erik. Saat ini timnas Indonesia yang dipimpin pelatih Sintai Yong kembali fokus ke pertandingan melawan China. Sejumlah pemain nampak sudah mulai serius dalam menyiapkan pertandingan terakhir bulan Oktober ini. Dimana target 3 poin menjadi harga mati bagi timnas Indonesia jika ingin kembali meningkatkan posisinya. Di sisi lain, Pak Erik Thohir sudah ngobrol bareng dengan Kevin Dix begini hasilnya. Kabar hangat menyebar bahwa Kevin Dix sedang melakukan pembicaraan dengan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan menyampaikan bahwa mungkin malam ini atau besok Ketua Umum PSSI Erik Thohir akan memperkenalkan Kevin Dix sebagai calon pemain timnas Indonesia. Kabar datang dari bungropan Erik Thohir dan Kevin Dix sedang dalam negosiasi mengenai soal persaratan dinaturalisasi. Kevin Dix yang pertama kali dirumorkan akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2022. Saat itu ia direncanakan sebagai gerbong pertama pemain era Sinta Eeyong saat akan menjadi tuan rumah piala dunia U-20 namun gagal. Namun, Kevin Dix dan Miss Hilges menolak melanjutkan proses naturalisasi karena terhalang restu orang tua dalam isi percakapan yang dibocorkan pelukis bernama Zulham Subari Kevin Dix tampaknya merasa cukup tertarik akan keikut sertaannya dalam timnas Indonesia. Zulham Subari membocorkan isi percakapan dirinya dengan Kevin Dix di mana Kevin Dix menyatakan akan terbang ke Jakarta dalam waktu dekat. Benar saja, pesepak bola berusia 28 tahun ini tiba di Jakarta pada Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024 sore WIB. Dalam sebuah video yang beredar ia berada di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Sebagai informasi bahwa Kevin Dix pernah berhasrat membela timnas Belanda namun tak kunjung dipanggil hingga Euro 2024. Dalam situasi ini, Kevin Dix sudah berpikir realistis yakni membela Indonesia, tim nasional kita, jika memang ada kesempatan untuk itu, jika Kevin Dix memutuskan menjalani proses naturalisasi, ex-pemain Fiorentina ini kemungkinan akan menjalani debut saat timnas Indonesia menjamu Jepang pada matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. China jelang lawan timnas Indonesia, media China girang, timnas Indonesia kalah dicurangi wasit. Di sisi lain, wasit pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain muncul, dan klarifikasi soal kontroversi yang dianggap rugikan timnas Indonesia, ia minta maaf, namun tidak merasa bersalah. Kontroversi wasit Ahmed Alkaf dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia dan Bahrain mendapat sorotan dari media China, Sohu.com, namun, pandangan yang diambil oleh Sohu.com malah berbeda dengan mayoritas pandangan publik yang menyayangkan keputusan wasit yang dinilai tidak adil. Dalam sebuah rilis yang dikeluarkan oleh Sohu.com, mereka mengajak masyarakat China untuk bersyukur karena timnas Indonesia dirugikan oleh wasit. Hasil imbang yang didapatkan oleh timnas Indonesia di pertandingan tersebut dianggap dapat mempengaruhi mental para pemain, sehingga memberikan kesempatan untuk timnas China untuk mengejar ketertinggalan. Sebagai lawan dari timnas Indonesia pada pertandingan berikutnya, timnas China dianggap akan diuntungkan dari hasil kontroversial antara timnas Indonesia dan Bahrain, Sohu.com bahkan mengajak masyarakat China untuk berterima kasih kepada wasit Ahmed Al-Khaf atas bantuannya. Hal ini menjadi kontroversial dan banyak mendapat kritik dari publik, karena pandangan tersebut dianggap tidak firefly dan tidak menghargai etika dalam dunia sepak bola. Selanjutnya, timnas Indonesia akan bertemu dengan timnas China pada pertandingan berikutnya. Dalam pertandingan yang akan berlangsung di Kingdow Youth Football Stadium pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat ini, diharapkan para pemain dapat menunjukkan performa terbaiknya. Pertandingan ini bukan hanya penting untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga akan memunculkan rivalitas antara kedua negara yang memiliki sejarah panjang di dunia sepak bola, kedua tim akan berusaha memperbaiki performanya untuk dapat meraih kemenangan dalam pertandingan ini, terlepas apapun sudut pandang media sosial China semoga timnas Indonesia tetap bisa mendapatkan poin penuh dan bisa bawa lolos ke Piala Dunia. Di sisi lain, wasit pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain muncul, dan klarifikasi soal kontroversi yang dianggap rugikan timnas Indonesia, ia minta maaf, namun tidak merasa bersalah. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia dan Bahrain pada Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024, menyisakan kontroversi yang memperbincangkan wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, wasit tersebut membiarkan waktu tambahan berlangsung lebih lama hingga menit ke sembilan, beberapa menit setelah batas waktu tambahan enam menit yang ditentukan. Menit-menit terakhir pertandingan sangat penting bagi kedua tim karena perubahan skor di menit akhir dapat menentukan kemenangan atau kekalahan. Pada keesokan harinya, sebuah video klarifikasi dari Ahmed Alkaf muncul di media sosial, dalam video tersebut, dia memohon maaf kepada masyarakat Indonesia karena memperpanjang waktu permainan dan dianggap memihak Bahrain. Namun ia juga menjelaskan bahwa ia sudah melakukan hal yang seharusnya ia lakukan. Menurutnya ia tidak melakukan kesalahan, saya sudah lakukan hal yang netral dalam menjalankan tugas saya sebagai wasit. Tidak ada maksud untuk memihak salah satu tim, saya minta maaf jika ini dianggap salah. Kata Alkaf dalam video yang diunggah oleh akun Instagram at Videogol. Sontak video tersebut mendapatkan beragam komentar. Beberapa komentar kasar pun muncul, bahkan ada komentar yang malah bikin ngakak. Ada yang mengatakan bahwa wasit Alkaf dulu saat TK belajar matematikanya di luar angkasa jadi hasil penjumlahan 90 tambah 6 hasilnya 99. Karena belajar matematika di luar angkasa sehingga kepalanya botak seperti planet Pluto. Namun, ternyata video klarifikasi tersebut merupakan video palsu buatan pengguna media sosial. Video klarifikasi tersebut sengaja diperlihatkan sebagai video asli namun sebenarnya video itu hanyalah potongan video yang diambil dari sebuah wawancara yang dilakukan Alkaf setelah pertandingan lainnya. Padahal, publik memberikan respon yang cukup positif dengan video klarifikasi tersebut karena dianggap sebagai bentuk permintaan maaf dari wasit tersebut. Tegas supporter Indonesia di Bahrain, berani sebut Bahrain mainnya buruk. Tanpa uang, Bahrain tidak ada kelas di depan awak media Bahrain. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Bahrain yang berlangsung di kota Galali, Bahrain pada tanggal 31 Maret 2021 lalu, ternyata tidak hanya memicu euforia terhadap kedua tim nasional, tetapi juga menimbulkan kontroversi sehubungan dengan keputusan wasit yang dianggap tidak wajar oleh beberapa supporter Indonesia. Seperti yang terlihat dalam wawancara seorang perempuan supporter timnas Indonesia dengan salah satu media setelah pertandingan berakhir dengan hasil seri 2-2, supporter ini merasa kecewa dengan keputusan wasit dan secara terang-terangan menyatakan pandangannya tentang kekalahan tersebut. Supporter ini juga menyatakan bahwa skuad timnas Bahrain lebih mengandalkan uang daripada kelas dalam permainan ini. Meskipun Bahrain mampu menguasai pertandingan sebagian besar waktu dengan posisi penguasaan bola yang mencapai 69% serta jumlah tembakan lebih banyak dibanding Indonesia, tetapi kualitas permainan bukan hanya dilihat dari statistik. Menurut supporter ini, Bahrain memang mampu menjadi tuan rumah yang baik untuk menggelar pertandingan, tetapi mereka tidak mampu menunjukkan kelas sejati dalam hal permainan sepak bola. Dalam wawancara tersebut, dia juga menegaskan pandangannya terhadap wasit yang dianggap tidak fair. Wasit hanya mengecek VAR dengan cermat ketika Indonesia mencetak gol, tetapi ketika Bahrain mencetak gol, wasit tidak pernah memeriksa VAR. Hal ini, menurutnya, menunjukkan keseragaman yang buruk dalam pengawasan pertandingan oleh wasit dan mengindikasikan adanya preferensi yang tidak adil pada salah satu tim. Dia menambahkan bahwa kesalahan wasit dalam mengambil keputusan bisa mengubah jalannya pertandingan, terutama di babak kedua. Dalam pemikiran supporter ini, Indonesia bahkan lebih unggul dari Bahrain secara kualitas permainan, dia percaya bahwa timnas Indonesia mampu menunjukkan kehebatannya dalam semua lini permainan, dan klasemen sementara yang memenangkan beberapa pertandingan di masa lalu mengindikasikan bahwa skuad merah putih memang pantas berada di urutan teratas, Sontak komentar supporter ini menuai banyak pujian dari netizen Indonesia. Berikut komentar-komentar netizen Indonesia, mantap mungkin ini orang Jawa Timur atau orang Medan tegas tidak basa-basi, langsung kena tubah Bahrain yang tak tahu halal dan haram, benar-benar mewakili seluruh masyarakat Indonesia, terima kasih cantik, waduh kalau tahu akun mukamuku sawer, sudah memiliki suara hatiku.